Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Subscribe-nya buat teman-teman semua yang masih baru berkunjung ke Cak Mujib TV ini Support terus channel ini untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan terutama dalam segi dakwah ya Insya Allah di Cak Mujib TV ini kita akan fokuskan reaction pasal cerama dan juga hal-hal yang islami macam itu So disini ada requestan daripada kawan-kawan sekalian di komentar di Youtube ya Disini dari Free Our Mind Official Sungai Nil dan Sungai Eufrad berasal dari langit Profesor Dr. Matrova Ismail So ini pertama kali saya mendengarkan daripada Profesor Dr. Matrova Ismail So jom kita tengok videonya, let's go Oke Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Dan mereka bertanya daripada manakah air ada disini Mereka tidak percaya betul Allah Hitam Islam semuanya Allah letakkan disini untuk kita berada disini Dan mereka mencari dimanakah, bagaimanakah air berdasarkan disini Sebab planet lain semua tak ada air Dan Allah letakkan kita di bumi ini Dengan penuh kenilmatan Sebagai ujian Dalam masa yang tertentu, daripada kita makanlah Sampailah kita, hari terakhir kita Kita diberi ujian setiap yang kita buat, semua ada markah Oleh sebab itu, bahagialah mereka menjadikan masa-masa mereka dengan markah Yang sentiasa markah, 10 markah penuh Mudah-mudahan kita hari ini markah penuh 10 Mudah-mudahan, perfect Dan bagaimanakah mereka menjawab Dan perkara ini, izinkan saya untuk membincangkan pandangan mereka Mereka mengatakan air yang kita minum ini Lebih tua daripada bumi ini sendiri Air yang kita minum ini lebih tua daripada langit Daripada matahari Dan mereka terpegun Tak boleh jawab lagi Mereka sangka air terjadi di bumi Tetapi bila mereka kaji air ini lebih tua daripada bumi Dan mereka tersekat dari situ Bagaimana mereka tahu tua daripada bumi Mereka tengok usulnya Air di lautan ini tua daripada bumi sendiri Mereka tengok kepada air yang Konten dia, ataupun component dia Ialah hidrogen dan oksijen Hidrogen ada isotope Maaf saya cakap secara sertifik sikit Dan hidrogen ada 3 isotope Kalau lah dia sama tua dengan bumi Dia ada H yang pertama Isotope pertama Tetapi air yang kita minum ini Isotope yang ketiga Maksudnya lebih tua daripada bumi ini Allah Sainatis tak boleh jawab Maksudnya air Allah ciptakan lebih awal daripada bumi ini sendiri Dan ini bagaimanakah kita mengkajinya Sedangkan kita menumpang ilmu mereka Sedangkan mereka tidak beriman Apalagi yuk minum Kenapa mereka tidak beriman Apabila mereka mengkaji perkara yang sangat hebat Oksijen yang mekiannya H2O O Yang kita biasa lihat ini Kita risap ini Ialah O Dengan isotope yang pertama Tapi Yang kita selalu risap ini Isotope 16 Yang kita temui dalam air Isotope 18 Lebih tua daripada bumi ini sendiri Ini mereka tak ada jawab Kita juga tak ada jawab Jawapannya Subhanallah Itulah yang Allah takdirkan Air Allah ciptakan lebih awal daripada bumi ini Dan ingat Allah ciptakan Beritahu dalam surat lain Bahawa Arash Allah di atas air Dan tuan-tuan Mereka mengatakan bahawa Bagaimanakah air siapa ke bumi Sedangkan semua planet tidak ada air Tiba-tiba Bumi kita ini penuh dengan air Mereka tidak percaya pada Allah Allah letakkan bumi ini Untuk Di uji kita Dan Disinilah kita sedang di uji Dan Rupa-rupanya Air daripada langit Air bukan daripada bumi Asalnya air curahkan daripada langit ke bumi Bukan hujan Hujan ini kemudian Yang asalnya tidak ada air Air Allah curahkan daripada bumi ini Dan kita lihat Di dalam Kisah Israel Miraj Rasulullah Dibawa oleh Jibril Ke syurga Kisah Teman Tahap Dan Bertemu dengan empat sungai Dua daripadanya Sungai Sungai Raib Dan dua lagi Sungai yang Zahir Sungai Zahir itulah Sungai Nil Dan Sungai Porat Atas Langit yang ketujuh Allah Dan berbagai-bagai tafsiran Apakah namanya sama Ataupun Hakikatnya tidak sama Rasulullah beritahu Sungai Porat Dengan Nil Atas Langit Dan Imam Nawawi Yang Masyarahkan Hadis ini Mengatakan Asal Solana Daripada Langit Yang tujuh Bayang nak faham Hari ini Baru kita faham Bahawa seluruh air Atas bumi kita ini Asal daripada langit Asal daripada langit Asalnya bumi kita Dia ada air sedikit pun Semua air daripada langit Yang Allah turunkan Bukan daripada awal Dalam Al-Quran Allah menggunakan Wanzana Wanzana Allah turunkan air Daripada langit Ada yang Allah sebut Wanzana 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 Ini hujan Tetapi Allah menggunakan Wanzana 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 ini turun sekali Tapi Al-Quran Ialah Nazala Maksudnya Tanzil Berkali-kali turun Tetapi ada Ayat Al-Quran Yang mengatakan Wanzana Wanzana Kami turunkan Air sekalikus Daripada langit Apakah ini yang maksudkan Wallahuala Dan Misteri air Masih tidak dapat Kita jawab sampai hari ini Ilmu Sia sangat sedikit Dan Kata Imanawi Daripada hadis ini Maksudnya Sumber sungai kita Daripada langit Dan orang Yang berpikiran barat Tidak boleh terima ini Dan inilah yang disebut Imanawi Dalam Dalam syarah Sahed Muslim Yang menyatakan bahawa Asrut Nil Wal furat Min janah Dan Asal Ulu Sungai Dan sungai Pura Pada langit Daripada Surga Wanahumat Yahruja Min Aswish Sidrah Dan Asal sungailah Daripada Satu mentah Semai selan Hai Sesya Allah Kemudian air itu turun Kemana Yang Allah Selan Zeru Ilal Aldi Dan akhirnya Sampai ke Bumi Itu kata Imanawi Sintis Sintis mengatakan Air atas bumi ini Daripada Dalam ini Semuanya Tak ada satu pun yang asal bumi Dan subhanallah Asal bumi kita ini Kata Sintis Asalnya Allah Turunkan air penuh Tidak ada satu Berdaratan Dan ini Pertempatan dengan Hadis Surilah Yang mengatakan bahawa Asal bumi kita ini Seluruhnya Lautan Yang tidak ada Daratan Dan Sintis Dia kata Waterworld Seluruh Alam kita Diltupi oleh air Dan Dimanakah Bumi pertama muncul Mereka tidak Berjawab Tetapi Dalam hadis Yang di Hadis ini Walaupun Dikuarkan oleh bahagia Tarahnya Tidak kuat Tetapi Berikan tempatara Sebab dalam hadis ini Rasulullah mengatakan Bahawa Tempat pertama Daratan Yang muncul Di dalam Lautan Seluruh bumi ini Lautan Dalam hadis ini Maka Muncul Bumi pertama Di tengah-tengah Lautan Bumi itulah Bumi Mekah Tempat Kaabah Berada Itulah bumi Yang paling tua Di atas Maka bumi ini Tapi sayang Ahli geologi Tak pernah kaji Batu batan Di Mekah Sepatutnya Berdasarkan hadis ini Paling tua Di atas Maka bumi Dan mereka Mengistiharkan Di asal dia Paling tua Orang Amerika Mengatakan Dia Amerika Paling tua Orang Asia Kata dia Di Asia Paling tua Orang Islam Tidak mengkaji Sedangkan hadis ini Menyatakan bahawa Bumi yang pertama Muncul tengah-tengah Lautan Ialah Mekah Allah Itu sebab Namanya Umur Qura Bumi pertama Induk bumi Berada Daripada Mekah Daripada Mekah Allah Perluaskan bumi Dan cukup indah Tuan-tuan Inilah Mekah Tempat bumi pertama Berdasarkan hadis tadi Kemudian Bumi lain Diperluaskan Daripada bumi ini Menjadi daratan Dan benua yang lain Dan Mekah Masih kekal Di tempat Tengah-tengah benua Dan inilah Umur Qura Dan tuan-tuan Dalam hadis Yang lain Rasulullah Bersabda Bainat Tahtabar Nara Watahtanak Bahram Di bawah Lautan Ada api Di bawah Api Ada Lautan Dan Berbagai Tasfiran Yang diberikan oleh Ahli Tarsir Dan Sekarang kita temui Di bawah bumi kita ini Ada lava Yang sangat panas Di bawah Lautan ini Ada lava Bumi Yang sangat panas Atau apakah ini maksudnya Api yang Rasulullah Maksudkan Pada tahtal bahri Nara Di bawah Lautan ada api Sekarang kita lihat Magma Api Yang keluar daripada Pecahan Ataupun gunung berapi Kita masih lihat Merah Menyala seperti api Di bawah itu Ada lautan Di bawah Api ada lautan Dan sekarang Baru ditemui Bahawa bawah bumi kita ini Ada lautan Yang sangat luas Di lapisan yang keempat Subhanallah Baru ditemui Dalam 10 tahun lepas Rasulullah sebut Di bawah lautan Ada api Bawah api Ada lautan Sekarang mereka Temui Lepisan yang keempat Satu serata Satu dua Tiga empat Itu lautan Yang sangat-sangat luas Lautan Di bawah bumi Lapisan yang keempat Ada siapa yang Pernah turun ke Lepisan yang keempat 600 di bawah 600 kilometer Di bawah bumi kita ini Ada lautan Yang sangat luas Lautan ini Air tawak Subhanallah Tiga kali Lebih Volume dia Dia berada lautan Di atas Muka bumi Tetapi air Di atas Muka bumi Masih Di sini Tawak Terpandat Sintis Bagaimanakah Di bawah bumi kita Yang tak pernah Disangka Ada air Simpanan Yang sangat Banyak Tiga kali Volume Daripada Lautan kita Baru Temui 8 tahun Lepas Baru 8 tahun Lepas Ditu Dan ini Majlisat yang Agung Rasulullah Menceritakan Di bawah Api Ada Lautan Di bawah Lautan Ada api Bawah api Ada lautan Dan ini Majlisat yang Agung Dan apakah Ini punca Sungai kita Tuan-tuan Dan sekarang Mereka temui Ada tempat Dalam 800 Kilometer Bawah Atau 400 Batu ke bawah Mereka Telah Temui Dengan alat Sekarang Teknologi Temui laut Yang sangat Luas Sebagaimana Yang Rasulullah Sebut tadi 8 tahun Lepas Dan apakah Inilah punca Sekolah Apakah Air ini Yang Allah Turunkan Daripada Langit Dan disimpan Disitu Dan kami Turunkan Air Daripada Langit Dan kami Simpan Dalam Bumi Dalam Ayat Kuran Kami Simpan Air Yang kami Turun Allah Menggunakan Kataan Anzana Tetapi Dalam Ayat Lain Allah Mengatakan Nazana Hujan Tetapi Anzana Sekali Turun Kami Simpan Air itu Dalam Bumi Kata Allah Apakah Ini Wallah Alam Sebab Antara Ahli Tafsir Dengan Sientifik Yang bersatu Pada Satu Diri Jarang Berlaku Dan kita Suka Faham Daripada Dua Berkatan Dan Ditemui Kaipah Kanji Yang mengatakan Jumlah air Volume air Di bawah itu 500,000 Kilometer Kubik Setengah juta Kilometer Kubik Subhanallah Air yang ada di bawah ini Allah takkan untuk kehidupan Masya Yang menjadi sumber Segala sungai Tasik Dan segala Tuan Kita pergi Ke Hulu sungai Kemana Dia berhenti Di hulu sungai Akhirnya Tidak ada sungai lagi Dimana Dia bermula Cuba tanya Dari mana Air Dari mana Air ini bermula Sedangkan Air Yang sungai Tak pernah Kering Beribu tahun Berjuta tahun Tak pernah Kering Dari mana Air ini Sombor Kalaulah Sebab hujan Bila kemarau Air berhenti Tetapi Air tak pernah Berhenti Tuan-tuan Pergi ke Ipoh Sampai Ketapah Tengok Sebelah kanan Air Mencurah-curah Turun Waktu Hujan Kita kata Air hujan Kemarau 6 bulan Air masih Mencurah turun Dari mana Air ini Semua turun Ikut Graviti Kata Sintis Semua Tunggu ke bawah Tapi bagaimana Air boleh Naik ke atas Sintis Tak boleh Menjawab Banyak X-file Yang tak dapat Dijawab Pada Sintis Dan Itulah Subhanallah Itu jawaban Langit Sebagaimana Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Isra Mi'raj Ditunjukkan Oleh mereka Macam Itu guys Dan Allahu Akbar Bahasannya Di bawah Sesuai Daripada Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tahtal Bahar Jadi Di bawah Laut itu Ada Api Ada Lafa Mungkin Macam Itu Dan Di bawah Lafa Ada Bahar Lagi Yaitu Ada Sungai Air Lagi Lautan Bahar Juga Tapi Airnya Tawar Dan Dikaji Bahasannya Itulah Berasal Sungai Sungai Tasik Dan sebagainya Itu Berasal Dari Situ Ilmuan Mengatakan Bahasannya Karena Gravitasi Bagaimana Yang Di bawah Itu Naik Ke Atas Allah Wallahu Alam Bissawab Dan Kita Tidak Boleh Istilahnya Menjawab Daripada Itu Semua Karena Itu Adalah Rahasia Allah Subhanahu Ta'ala Kita Mengetahui Dan Kita Meyakini Bahasannya Allah Subhanahu Ta'ala Maha Kuasa Maha Segala Galanya Jadi Kita Tetap Kembalikan Lagi Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Dengan Kajian Ini Maka Kita Akan Lebih Yakin Lagi Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Keyakinan Kita Akan Bertambah Dengan Melihat Kekuasaan Kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Apa Yang Allah Tunjukkan Kepada Kita Maka Kita Kena Beriman Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Allahuakbar Terima Kasih Profesor Dr. Rafa Ismail Yang Perjerahannya Ya Scientist Daripada Orang-orang Non-Muslim Dikaitkan Dengan Hadis Nabi Dikaitkan Dengan Al-Quran Maka Ketemu Jalannya Dan Ketemu Jawabannya Maka Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Agar Kita Semua Ini Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Terus Belajar Jadi Kata-kata Ikhla Di Dalam Al-Quran Itu Kita Melihat Kekuasaan Allah Lalu Kita Memuji Allah Kita Melihat Sesuatu Yang Indah Masya Allah Kita Melihat Sesuatu Yang Tak Baik Bagi Kita Maka Kita Mengucapkan Inna Lillah Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Dijaga Allah Subhanahu Ta'ala Terima Kasih Dari Video Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Share Comment Dan Subscribe Semoga Menambah Wawasan Kita Pengetahuan Kita Dan Ilmu Bagi Kita Serta Keyakinan Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Agar Kita Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Meningkatkan Keimanan Dan Dakwa Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Terima Kasih Sampai Jumpai Video Selanjutnya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai